setiap saat pasti ada orang lali setiap saat pasti ada orang ingat kepada Allah SWT berarti setiap saat itu kita mohon kepada Allah Imam Syafiyah mohon kepada Allah SWT melalui selawatnya supaya setiap saat itu selalu ngalir selawat kepada Rasulullah SAW itulah yang membuat Rasulullah itu ya Allah senangnya luar biasa sampai Rasulullah SAW dalam mimpi ditemukan minta kepada Allah SWT supaya Imam Syafi'i tidak dihisap pada hari akhir disini dijelaskan Ani Ibn Banan Al-Asfahani dari Ibn Banan Al-Asfahani beliau berkata menceritakan ro'aytu Rasulullah SAW nah ini Ibn Banan ini mimpi ketemu Rasulullah SAW beliau menceritakan ro'aytu Rasulullah SAW aku melihat Rasulullah SAW beliau tidur pakul tulahu kemudian aku bertanya berkata kepada beliau hal nafakta ibna ammika syafi'i bis syai'id ay ay aw khasastahu bis syai'id apakah nafakta engkau memberikan manfaat nafakta nafakta artinya engkau memberikan manfaat ibn ammika anak pamanmu siapa maksudnya anak paman as-syafi'i imam syafi'id bisya'id dengan sesuatu al-khasastahu bisya'id atau engkau wahai Rasulullah khasastahu engkau khususkan engkau istimewakan beliau dengan sesuatu ini mirip-mirip antara nafakta ay nafakta bisya'id ay khasastahu bi khasastahu bisya'id apakah engkau memberikan atau bermanfaat kepada anak pamanmu imam syafi'id terhadap sesuai dengan sesuatu atau khasastahu bisya'id engkau mengkhususkannya mengistimewakannya dengan sesuatu kalau beliau imam syafi'id menjawab eh apa Rasulullah kalau Rasulullah 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 menjawab na'am iya benar saya mengistimewakannya mengkhususkannya artinya memberikan mafaat kepada beliau bagaimana caranya war-war biasa Masya'Allah cara Rasulullah mengkhususkan imam syafi'i artinya memberikan manfaat kepada imam syafi'i adalah apa sa'altu rabbi an la yuhasibahu sa'altu rabbi aku mohon aku minta kepada Tuhanku an la yuhasibahu supaya Allah supaya Tuhanku tidak menghisap beliau nanti di akhirat ini walaupun mimpi tapi mimpinya orang salih ketemu dengan Rasulullah SAW Fakulna kemudian kami berkata Bima dengan apakah Bima Bima itu maksudnya dengan dengan apakah bukan Bima Nusa Tenggara Barat Dompu Sumbawa Bima Dompu Tuh jangan pernyata itu Bima disebut dalam hadis katanya Maksudnya Bima ini dengan apakah Rasulullah mendapatkan keistimewaan dengan apakah Imam Syafi'i mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah yakni dengan dimintakan oleh Rasulullah supaya beliau Imam Syafi'i tidak dihisap nanti di akhirat kelahiran abad Rasulullah jawab kan tadi nanya dengan sebab apakah Rasulullah mengistimalkan Imam Syafi'i beliau menjawab Innahu sesungguhnya Imam Syafi'i kana yusalli aliyah sesungguhnya beliau itu berselawat kepadaku yusalli aliyah berselawat kepadaku solatan lam yusalli aliyah bimislihah Masya Allah Imam Syafi'i beliau Imam Syafi'i itu berselawat kepadaku dengan solatan dengan selawat lam yusalli aliyah yang tidak pernah berselawat kepadaku siapapun bimislihah dengan selawat yang dia gunakan itu yang nyocoklah hadir disimewakan oleh Rasulullah sampai Rasulullah minta kepada Allah supaya Imam Syafi'i tidak dihisap nanti di akhirat kultu aku nanya lagi tadi kultu lagi aku nanya lagi kata Ibnu Banan wamahiyah mana itu selawat itu yang tidak pernah dipakai tidak pernah diucapkan tidak pernah digunakan oleh siapapun sebelum Imam Syafi'i wamahiyah mana dia selawat itu kala Rasulullah menjawab karena yakulu beliau Imam Syafi'i berkata dalam selawatnya Allahumma salli ala sayyidina muhammadin kama zakarahu zakirun itu pertama tidak ada sayyidina disini Allahumma salli ala muhammadin kama zakarahu zakirun Allahumma ya Allah salli berikanlah kesejahteraan ala muhammadin kepadanya nabi muhammadin kama zakarahu zakirun sebagaimana zakarahu zakirun ingat orang-orang yang ingat zikir orang-orang yang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah itu yang pertama ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada nabi muhammad selama orang ingat kepada Allah setiap detik pasti ada orang ingat kepada Allah kita saja yang lalik-lalik kepada Allah tapi orang-orang tertentu selalu ngontak hatinya kepada Allah pokoknya selama orang ingat kepada Allah berikanlah selawat sejahteraan kepada Rasulullah berarti setiap detik di bawah detik itu apa kalau detik itu lama kalau pakai detik jam tak 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 agak lama itu satu detik itu ini setiap saat pokoknya selama orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama itulah ya Allah engkau curahkan selawat kepada Rasulullah s.a.w. kalau dalam selawat tip itu Allah Allah dan setiap apa saja yang diketahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan jumlah yang diketahui Allah subhanahu wa ta'ala unlimited itu itu versi Nahdlatul Watton ya saya lihat itu macam-macam itu redaksi salawat tip itu tapi kalau Nahdlatul Watton Allah 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 sali ala Sayyidah Muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiatin abdani wa syifaiha wa nurir abasari wabiyaiha wa ala adihi wa sahbihi fiqhulli lamhati wa nafasim biadarikulli ma'lum illak itu redaksinya fiqhulli lamhah setiap lamhah lamhah itu kita setiap kedipan setiap detik setiap ini kan tiap hari itu mesti ada yang berkedip-kedip ada yang bisa melotot itu tanpa berkedip satu jam fiqhulli lamhati wa nafasim dan setiap nafas kita bernapasnya ya Allah tabarakullah saya lupa adik jumlah nafas kita selama 24 jam itu tidak tahu ada di google tidak nanti kita bernapas selama 24 jam itu berapa kali terus setiap nafas selawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah dan selawat itu biadat dengan jumlah bilangan yang diketahui oleh Allah kalau kita hitung yang diketahui oleh Allah itu tidak bisa angka itu tidak sampai maksudnya angka itu tidak sampai istilah sekarang itu tidak ada artinya apa yang diketahui Allah itu sudah unlimited sudah tidak bisa diangka diangkakan itu selawat imam shafi bagaimana selama orang ingat kepada Ya Allah berikanlah selawat kesejahteraan kepada Rasulullah artinya apa berarti setiap saat tidak usah kita bilang setiap detik saja setiap saat kenapa setiap saat pasti ada orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus ini pendek ya tidak terlalu banyak kalau ini dan selama atau sejumlah bilangan sebanyak atau selama ingat lali orang yang lali dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat pasti ada orang lali setiap saat pasti ada orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti setiap saat itu kita mohon kepada Allah Imam Syafiyah mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui selawatnya supaya setiap saat itu selalu ngalir selawat kepada Rasulullah itulah yang membuat Rasulullah itu ya Allah senangnya luar biasa sampai Rasulullah dalam mimpi ditemukan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Imam Syafi'i tidak dihisap pada hari akhirat luar biasa ini selawat ini perlu kita hafal Allahumma salli ala sayyidina muhammadin kama zakrah al-zakirun waghufal an-zikrih al-ghafilun Allahumma salli ala muhammadin kama zakrah al-zakirun waghufal an-zikrih al-ghafilun Allahumma salli ala muhammadin kama zakrah al-zakirun waghufal an-zikrih al-ghafilun Allahumma salli ala sayyidina muhammadin kama zakrah al-zakirun waghufal an-zikrih al-ghafilun mahasine kabun shurganta al-zakirun al-zakirun al-zakirun